so guys jadi di video kali ini kita pengen nge-review salah satu tempat nongkrong terkeren dan terproduktif yang pernah kutemukan di kota Mataram kalau misalnya kalian temukan nih misalnya di apa namanya di beberapa tempat gitu ya lokasi nongkrong kalian pasti nemuin tuh anak-anak mahasiswa yang kayak nongkrong cuman kayak ngerokok kemudian sambil main kemudian sambil main HP main game dan kayak nongkrong-nongkrong biasa lah tanpa ada produktivitas gitu nah tapi di warung kopi yang satu ini jarang-jarang kalian temukan guys orang yang bakal ngerokok sambil ngobrolin hal-hal yang gak penting karena memang lokasinya adalah dan target market mereka adalah orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang memang bekerja sambil kuliah atau remote job guys ya nah lokasinya adalah lokus guys jadi warung kopi ini aku bisa bilang ini warung kopi atau tempat nongkrong atau cafe gitu ya jadi tempat nongkrong yang cukup produktif dan jarang banget kalian bisa temukan di kota Mataram kalau bisa nih aku gambarin ya kayak gini lokus ini seperti menyediakan rumah baru untuk para pekerja yang remote job yang bisa bekerja dari mana aja gitu ya itu rumah singgah gitu jadi kalian bisa nongkrong sambil kerja jadi pas aku masuk aku menemukan beberapa mahasiswa dan pekerja yang ini tuh langka banget langka banget mereka pada sibuk sama individual mereka masing-masing dan sambil sibuk dengan laptop mereka masing-masing di lokus ini kalian tidak akan menemukan anak-anak atau mahasiswa yang seperti pada umumnya contoh misalnya kalian nemuin nih anak-anak yang sambil ngerokok cerita-cerita kemudian tertawa terbak-bak atau bahkan tidak akan menemukan konsen musik guys karena di lokus ini memang menghususkan untuk orang-orang yang fokus bekerja atau belajar jadi pas kalian masuk hah kayak aneh aja gitu ada tempat nongkrong sediem ini sesilent ini gitu apalagi mereka tuh ya punya beberapa fasilitas yang bikin kalian ngerasa kayak di rumah sendiri fasilitas yang pertama adalah tempat duduk mereka guys ya sofanya bukan sembarang sofa mungkin kalau kalian ke tempat nongkrong kopi-kopi dimana aja gitu ya mungkin kalian akan temukan kursinya kursi yang ya kursi kayu atau kursi besi atau kursi apalah tapi di lokus ini mereka nyediakan sofa untuk orang-orang yang memang mau bekerja disitu jadi memang datang untuk nongkrong sambil bekerja dan sofanya tuh enak banget asli aku udah ngerasain dan aku sempet kayak oh my god kita beneran milik lokasi ini nih buat nongkrong gitu nah pada saat itu aku juga sempat nitip sholat juga fasilitas yang mereka sediakan ternyata mereka menyediakan musholat juga gitu guys jadi kalian gak perlu nih khawatir nanti kalau lagi kerja terus azan terus sholat dimana harus keluar lagi kah? harus cari lagi kah? ternyata mereka sudah menyediakan semua dari kamar mandi, tempat wudu, terus ada musholatnya juga terus yang uniknya lagi dari lokus ini guys dia itu ngebedain antara lantai 1 dengan lantai 2 jadi kalau di lantai 1 mereka itu memberikan space untuk anak-anak yang yaudah kalau kamu emang lagi gak serius dan gak kerja kamu bisa di lantai 1 aja tapi di lantai 2 nya mereka udah tulis khusus jadi aku lihat itu mereka udah tulis khusus bahwa di lantai 2 itu memang tulisannya adalah workspace jadi memang disuskan untuk orang-orang yang memang datang nongkrong dan bekerja bukan datang nongkrong tanpa produktivitas jadi aku bisa bilang ya di lantai 2 itu tanpa suara sama sekali kalau di lantai 1 kita masih ngobrol kayak tertawa-tertawa gitu ya mungkin membahas apa gitu tapi kalau di lantai 1 murni orang-orang sibuk bekerja dengan laptopnya masing-masing dan kalian kayak insecure sendiri gitu loh kalau misalnya agak-agak rame dan aku pastiin kalian gak akan temukan cewek-cewek yang kayak bawa peran terus kayak cari perhatian atau konsen musik atau gibahan-gibahan karena orang pada sibuk kerja jadi kalau misalnya kalian adalah pekerja remote job guys kalian bisa banget coba untuk kerja di Locust Cafe karena suasananya produktif dan bener-bener mendukung kalian buat kerja bahkan ya pada saat kita lagi belajar kita tuh menurunkan suara dan volume kita pada saat lagi belajar karena saking takutnya mengganggu orang yang bekerja di samping kita bayangkan dimana kalian temukan kalian takut ngomong di sebuah cafe atau warung kopi gitu pasti kalau misalnya kalian ketemu warung kopi kalian akan temukan memang suara itu pasti rame gitu kan karena orang-orang bercanda, ngopi, ngerokok, main game, cerita curhat, gibah gitu kan tapi kalau di Locust aku bisa katakan mereka bukan warung kopi biasa guys karena memang target mereka target market target market mereka tuh memang ternyata menengah ke atas nah thank you for watching don't forget to subscribe, like, dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih